Halo guys, selamat datang di channel Variklarity. Ini merupakan PCB dari rangkaian offline Geekcode Sender yang baru-baru ini saya cetak dari PCBWay, yang merupakan sebuah rangkaian untuk mengontrol mesin CNC tanpa harus menggunakan komputer. Di sini tersedia slot SD Card atau alternatif menggunakan modul SD Card untuk menampung file Geekcode. Kemudian untuk kontrolernya menggunakan Atmega 328, alternatifnya menggunakan Arduino Nano. Dibuat seperti ini agar penggunaan komponen lebih fleksibel. Untuk bagian depannya terdapat display LCD 16x2, dan untuk navigasi menggunakan rotary encoder. Sehingga hasil akhirnya nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah PCB terisi komponen semuanya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk rangkaian SD Card, alternatif sementara karena tidak ada IC SMD74HC125, maka ada tambahan resistor pembagi tegangan. Baiklah, sekarang saatnya untuk kita coba. Dengan memasang LCD 16x2 dan juga Arduino Nano yang sudah terisi firmware dari offline Geekcode Sender dari Lekentek. Sebelum kita mencobanya, di sini sudah terpasang microSD Card yang sudah terisi dengan file Geekcode untuk kita praktekan nanti. Kemudian, selanjutnya saya sudah mempersiapkan Arduino Uno yang sudah diisi dengan firmware GRBL versi 1.1 lengkap dengan modul CNC Seld dengan motor driver pada aksis XYZ. Untuk sambungan dengan modul offline Geekcode Sender, di sini hanya memerlukan 4 kabel saja. Dua untuk power supply, kemudian untuk komunikasinya memakai serial RX-TX yang dipasangkan secara menyilang. RX modul offline Geekcode Sender disambungkan dengan TX CNC Seld. Kemudian, TX modul offline Geekcode Sender disambungkan dengan RX CNC Seld. Setelah itu, saya sudah menyiapkan 3 motor stepper bipolar 4 kabel yang pulinya sudah saya tandai untuk masing-masing aksis. Baik aksis X, aksis Y, maupun aksis Z. Yang ketiganya kita sambungkan ke modul CNC Seld pada masing-masing tanda aksisnya. Kemudian, untuk suplai ketiga motor stepper-nya, saya sudah mempersiapkan power supply 12V. Untuk power supply Arduino dan modul offline Geekcode Sender, sementara di sini saya akan memakai supply 5V dari charger ponsel melalui kabel USB ISV. Langsung saja kita akan coba menghidupkannya. Untuk tampilan utamanya, di sini menampilkan koordinat X, Y, Z, dan prosentase progresnya. Untuk memasuki menunya, kita tekan tombol rotary encoder, dan kita akan coba dari setting dulu. Di sini setting dari mulai buzzer, bisa on ataupun off. Kemudian, untuk bau thread, di sini tinggal pilih. Di sini terpilih yang paling tinggi. Kemudian, kembali, kita akan masuk menu control. Di sini, untuk GRBL mode, ada spindle maupun laser. Kemudian, untuk spindle speed-nya, di sini bisa kita atur sendiri ya. Oke, kita akan mencoba selanjutnya, kita akan menggerakkan aksis. Pergerakannya 10 mm. Kemudian, kita akan coba mulai dari aksis X. Nah, ini sudah berputar. Kemudian, Y. Kita akan coba. Nah, sudah berputar. Dan kemudian yang terakhir, Z. Oke, berarti ini semua sudah oke ya. Kita akan kembali. Kembali sekali lagi. Dan kita akan mencoba untuk file dari microSD. Di sini banyak file G-code. Dan di sini akan mencoba file ini ya. File Farid. Kita akan coba lihat pergerakan untuk semua aksis. Dan kemudian di display LCD juga ditampilkan untuk koordinat aksis X, Y maupun Z. Dan juga project yang sudah berlangsung. Jadi, dengan memakai offline G-code sender ini, kita sudah bisa menggunakan mesin CNC tanpa ketergantungan dengan komputer. Kita tinggal menyimpan file G-code pada sebuah microSD card. Dan kita bisa menjalankannya kapan saja. Proyek ini bersifat open source dari GitHub Black & Tech. Jadi, siapapun juga bisa mencobanya. Termasuk kamu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.